Intro Selamat siang, kita bertemu di pertemuan ke-6, Agoritma dan Struktur Data Nah, di pertemuan ini kita akan bicara tentang struktur data sama tipe data komposit Kita langsung aja Nah, data itu apa sih? Data itu, apa ya? Data itu bisa diperoleh dari pengukuran laboratorium, survei, angket, questionnaire, rating, dan sebagainya Nah, data sama logika, Agoritma itu berkaitan erat Kemudian data ini bisa kita himpun ke suatu struktur data yang dia ada informasi, hubungan antar item yang terdapat di dalamnya Misalkan data ini data mahasiswa, siapa-siapa aja, nama, namenya, dan sebagainya Nah, struktur data itu apa sih? Struktur data itu di ilmu komputer, cara menyimpan dan pengaturan data atau menajemen data di media penyimpanan komputer Kemudian di data komograman itu tata letak datanya itu sendiri yang berisikan kolom-kolom data Baik kolom yang tampak ataupun tidak tampak ke user itu sendiri yang digunakan untuk keperluan komograman Oke, setiap baris dari kumpulan kolom dikatakan sebagai rekod atau catatan Kemudian lebar kolom data itu bisa berubah-ubah ya, atau bisa bervariasi Ada kolom yang ukurannya dinamis atau ada juga yang statis Oke, misalkan struktur data ini digunakan juga untuk penggunaan database atau keperluan data keuangan sama pengolah hatta dan spreadsheet misalkan Nah, kita coba aja Oke, penggunaan struktur data ini dalam algoritma, dia membuat itu menjadi lebih jelas sama tepat Sehingga menjadikan program itu lebih efisien dan sederhana Nah, nanti saya kasih contohnya Ada beberapa tipe data Data sederhana seperti yang kemarin itu ada integer, real, bolean, karakter, dan sebagainya macam Ada yang sederhana majemuk seperti string Ada juga struktur data yang berupa array dan record Ada yang majemuk juga, yaitu yang linear, sifatnya stack, queue, dan list Ada non-linear Non-linear itu pohon binar sama graph Linear itu stack, queue, dan list Nanti ada contohnya ya Nah, disini kita belajar tentang array dulu Nah, apa sih komposit itu sebenarnya? Tipe data komposit itu ngabungin tipe data elementer seperti yang integer, float itu jadi satu Jadi, jangan begini Mahasiswa satu, budi Mahasiswa dua, candra Kayak gitu, bukan Tapi, mahasiswa Budi, andi, candra, ani Nah, ada beberapa tipe data komposit Ada array Tipenya harus sama, kumpulan data ini Record, atau struct, itu elemennya boleh berbeda dan dia juga kumpulan Union juga sama Sama dengan record, cuma bedanya dia itu dalam penggunaan memory yang berbeda sama record Disini kita bahas array dulu Oke, array ini baratnya kayak tabel Ada Satu baris, dua baris, dan sebagainya Array itu bisa berderet-deret dan berbaris baris Oke, di pasar pemrograman itu sendiri Array itu variable yang sejenis Sama-sama di penstring misalkan Dia berderet-deret, berbaris-baris gitu Sehingga mereka itu saling berhubungan alamatnya di memory dan bersebelahan Ini contohnya ya Oke Array itu sendiri Fungsinya sama dengan variable Sama-sama untuk nampung nilai Bedanya apa? Bedanya Oke, variable itu hanya bisa nampung satu nilai saja Di satu waktu Misalkan mahasiswa Satu, mahasiswa dua Nah, kalau array itu bisa sepuasnya Misalkan mahasiswa Ada lima puluh mahasiswa, bisa Seratus mahasiswa, bisa Satu mahasiswa, bisa Nah, array bisa nampung banyak nilai sekaligus Kemudian Nilai array itu kita akses berdasarkan inteksnya Atau urutannya Misalkan array, nomor, berapa Nah, nomor biasanya kalau satu, dua, tiga gitu Kalau di array, dia mulainya selalu dari nol Nol, satu, dua gitu ya Nah, jadi anggap saja nol itu urutan nomor satu Jadi, array itu dibagi juga menjadi satu dimensi atau vektor Satu kolom Banyak baris Atau banyak baris, satu kolom Nah, atau banyak kolom, satu baris Dua dimensi juga beberapa bisa m kolom, n baris Nah, dua kali dua atau berapa itu pokoknya selain satu lah Nah, tiga dimensi itu beberapa matrix Kalau matrix itu beberapa vektor Nanti ada saya kasih contohnya Nah, ini yang satu dimensi Satu baris, lima kolom Yang ini yang lima baris, satu kolom Satu, dua, tiga, empat, lima Gitu Nah Kenapa sih dikatakan vektor? Karena dia punya satu arah doang Dia penamaannya sama seperti variable Misalkan, mahasiswa, mahasiswanya berkecil semua Nggak ada angka di depan misalkan Tipe data-nya apa, semuanya misalkan string Nah, ini contohnya ya Ada indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 Tipe datanya integer Sebanyak lima buah elemen Yang pertama, 41 Itu di indeks 0, 72 Di indeks 1, dan seterusnya Nah, ini contohnya array satu dimensi yang pertama Ini kita ada beberapa alternatif ya Ada caranya ke ini Deklarasi inisialisasi satu-satu Array 0, 1, 2, 3, 4 Betul-betul ini Kemudian baru ditampilkan Ada juga alternatifnya yang lainnya Kayak gini Dia menggunakan Gini Diisi Kemudian menggunakan perulangan Untuk nyetaknya Kalau tadi ini kan satu-satu Nah, kalau ini perulangan Ada juga cara yang kedua Yang kayak gini Cara yang lainnya kayak gini juga sama Nah, kita coba ketik ya Nah, seperti biasa Buka aja coder block Tunggu Buka file baru New Empty file boleh Tapi jangan lupa Langsung simpan Dengan nama R1D-2.jpp Gitu Ada cpp-nya pokoknya Belakangnya Ada titik cpp-nya Di save Kemudian baru kalian ketikkan Include Eostream Include Koneo Using namespace STD Mine Sama Gets Nah, gitu dulu Kemudian Barulah kita bikin array-nya Kita bikin array Bertipe integer Angka Nilainya 5 5 elemen Berturut-turut adalah 41 72 16 Sama 30 Sama 89 Nah, kita bisa menampilkan Isi dari array Menggunakan perulangan Inti Misalkan Sama dengan 0 Ketik koma I kurang dari Sama dengan Ukuran dari Ukuran dari Array Kurang dari 5 Kemudian I++ Nah, baru kemudian Kurung kurawal Kayak boleh Gak pakai kurung kurawal Juta boleh Kalau satu baris Kemudian Tapilkan pesannya Misalkan Array Index Ke 0 Atau ke I itu Adalah Bernilai 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 apa? Bernilai Angka Angka Index ke I Kayak gitu Nah, kalau sudah Baru dia Ada Ngasih NL Misalkan Agak dia Ngasih enter lah Kayak gitu Nah, saya coba jalankan Nah 41, 72, 16, 38, 89 Kayak gitu ya Perulangannya Nah Jadi kayak gitu Array-nya bisa digunakan Dengan menggunakan Perulangan Misalkan gini Angka 0 Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Kayak gini Nah, sama ya Sama aja prinsipnya Jadi biasanya Array ini Lebih simple lah Kita codingnya Kita codingnya Begitu juga Kalau dia Nggak menampilin Tapi dia menjumlakan 0 sampai dengan 4 Intens 4 Tambah-tambah Jumlah 0 Tambah ini 41 Tambah ini Berapa Tambah ini Berapa Tambah ini Berapa Tambah ini Berapa Hasilnya Jumlah semuanya Gitu ya Kalau sum Ini juga sama Kalau pakai char Kayak gini Kalau yang ininya Oke, bisa digabungin Juga langsung Nah Kalau dia 5 Nggak bisa Tambahin Tambahin aja 1 Ini ada juga Namanya Array 2 dimensi Array 2 dimensi Ini gabungan Yang vektor Atau gabungan Beberapa vektor Dia bisa 2 atau lebih Banyak kolom Sama banyak baris Sama 2 atau lebih banyak Baris Sama kolom Nah Kemudian ini contohnya Berarti ini Baris ke 0 Kolom ke 0 Baris ke 0 Kolom 1 Baris 0 Kolom 2 Dan seterusnya Sampai dengan ini Baris 2 Kolom 3 Itu 3 baris 5 kolom Sering ya Muncul disini Di algoritma Nah Integer 2x3 Seperti itu Nah ini juga Yang 2 dimensi Apa ya 2 dimensi Jadi kalau 2 dimensi Kita ingin memilih Nilainya Itu menggunakan Perulangan bersarang 0 1 Jadinya Array 0 0 Berapa? 10 Array 0 1 Nilainya 20 Kemudian naik 1 1 0 1 0 30 Dan seterusnya Itu yang 2 dimensi Itu ya Oke Array 2 dimensi juga bisa nampilin char sama string Nah Namun dia wajib dikasih 0 Garis miring 0 Untuk isi Yang ini misalkan Nah Atma luhur Kalau kalian gak kasih 0 Dia nanti muncul bilangan Ecak Atau simbol apa Kayak Itu ya Jadi gunakan Garis miring 0 Selanjut Oke Array 2 dimensi Itu ada alokasinya Ada column major order Atau row major order Dia per column per column Kalau yang ininya Per column ya Dari kolom Dari kolom ke 0 1 2 Nah Jadi yang begini nantinya 5 20 10 25 15 30 Kemudian ada juga Row major order Baris berbaris Baris 0 dulu Baris 1 Dan seterusnya Sama aja Kemudian ada 3 dimensi Nah 3 dimensi ini Ada 3 Ada Ya Ada 3 parameter Ininya sama Baris Ininya kolom Ini kolom ke 1 Kolom ke 2 Kolom ke 3 Kolom ke 4 Yang depan ini Groupnya Misalkan ini Yang Matrix pertama Ininya matrix ke 2 Matrix ke 3 Gitu ya Nah Kayak gini Intinya Jadinya ini Group ke 0 Baris ke 1 Kolom ke 0 Itu dia Nah Kalau di perulangannya Apa Kalau di kodengnya Seperti ini Nah Ini ada grupnya 0 Sampai dengan 1 Kemudian Ini juga ada 2 3 5 N nya 1 Jadinya dia Diisi ya Group ke 0 Gitu Kemudian AIJK Diisi sama dengan N Jadinya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 Nah Ini juga IJK Berarti A nya 0 Sementara J nya 0 0 Jadinya sama dengan N N itu awal mulanya Bernilai 1 Setelah itu Baru N nya bertambah Ini kurang lebih Prinsipnya Kalau 3 dimensi Dia menggunakan 3 perulangan Bersarang Itu ya Nah Ini juga Ada Rom Ajo Order Kolom Ajo Order Dia baris-baris Kolom Nah Saya lanjut Ini ada materi Meneruskan Array ke Function Jadi ada Array Kita oper ke Prosedur atau Function Seperti yang pertemuan Kemarin itu Kalau itu Penyelesaiannya Bisa menggunakan Prosedur Ataupun Mengembalikan Array Nah Saya coba ya Ada Dia Mengembalikannya Sebagai Pointer Ada Ada sebagai Array Dengan ukuran Ada juga Dengan tanpa ukuran Biasanya Lebih enak ini Pakai tanpa ukuran aja Nah Saya lanjut Oke Ini contohnya Ada Get a Fract Segala macam Ini Utamanya Jadinya 132 1750 Double a Fract Nah AVG ini Belum ada isinya AVG Manggil Get a Fract Dengan balance Yang ini Array Kemudian Komah 5 5 ini apa? Size S-nya Atau ukurannya Berarti ARR Itu sebanyak 5 Diotomatis Jadinya Perulangannya 0 sampai dengan Kurang dari 4 Nah Sampai dengan Kurang dari 4 Kemudian Plus plus i Plus plus i ini Berarti i-nya ditambah dulu Nanti ya Nantinya i-nya ditambah dulu Baru i-nya Di Jetak Misalkan Nah Tambah sama dengan Ri Apa maksudnya? 0 ditambah sama dengan Ri 1000 Misalkan R0-nya 1000 Tambahlah 2 3 17 50 Tambah semua Baru kemudian Kemudian Double sum Bagi size Double sum Bagi size Berarti Dibagi 5 Rata-rata ini Bagi 5 Dan hasilnya Dijadikan double Atau bentuk pecahan Kembalikan AVG AVG-nya berarti 214,4 Seperti itu ya Yang kembalikannya Variable Variable AVG Dan dia Ngopernya Dia menerima Array Ke function Function ini Menerima Array Dari main Dia kayak gini Balance Balance Array Kurung siku Nah gitu Kemudian ada juga Dia mengembalikan Array Dari function Jadi Bukan hanya Variable Integer Atau angka Atau apa Yang bisa dikembalikan Dari function Tapi juga bisa Mengembalikan Array Nah Meskipun Seluruh Array Argumen ke function Itu gak bisa Namun kita bisa Ngembalikan Pointer Namanya Nah Saya kasih contoh Nah Seperti ini ya Oke Ini Dia ada namanya GetRandom Function-nya Dia ada static-nya Ada SRN-nya Ada segala macam Untuk keterangan SRN-RN itu apa Bisa dibaca Di percangkatan Di PowerPoint Di Kuwata Saya langsung Bilaskan aja Nah Int P Pointer-nya P sama dengan GetRandom Yang kesini GetRandom R10 Jadinya 10 Apa ya 10 elemen Array-nya Kemudian Unsigned Oh iya Unsigned Tipenya Unsigned Itu artinya Dia gak ada positif Gak ada negatifnya Dijadikan positif Semua Time 0 Oke ini Oke lah Biarin aja Kemudian 0 sampai dengan Kone dari 10 Berarti dia random Bilangan acap Bilangan acap Apa maksudnya? Ya iya itu Dia menghasilkan Bilangan acap Nah Ri Berapa Ri-nya Misalnya R0 Berapa gitu Kemudian Enter Kemudian Kembalikan R R itu Array-nya Nah Begini Kemudian setelah Dikembalikan Menjadikan R Kemudian 0 sampai dengan 10 Jadinya nanti Bintang P Tambah I P Plus 0 P Plus 1 Dan sebagainya Baru dia Pointer P Plus I Plus I Misalkan Pointer P Plus 0 Jadinya Dia yang index Yang ke 0 Dia itu sama Kayak array P Kurung siku 0 Misalkan Nah Jadinya nanti Kayak gini Ini bilangan acap Semua Angka-angka ini Bisa berbeda-beda Setiap kali di running Nah 10 1 3 1 Dan sebagainya Itu yang Mengembalikan Array Revention Dia menggunakan Pointer Seperti ini Bisa juga Sebenarnya Yang dikembalikan Itu Kemudian ditampilkannya Pake kurung siku Kayak gini Itu ya sama aja sebenarnya Nah Untuk latihan Itu kita Buatkan Program Nginput Satu karakter Dari A Sampai dengan Z A sampai dengan Z Kemudian 0 Sampai dengan 9 Kemudian kita tampilin Ada karakter berapa Karakter tersebut Ditemukan Di database Misalkan Ini anggap aja database ya Meskipun bukan database Ini anggap aja Array-nya Nah Terdiri dari 36 karakter itu Setelah Serta banyak perlulangan terjadi Misalkan kita nyari 8 8 itu ditemukan dimana? Disini Dicek lah Satu-satu Sama gak? Nggak 8 Sama gak? Sama gak? Nah bukan Sampai ke sini Berarti dia 35 kali Nah Jika Seandainya Break-nya dihapus Dia tetap Meskipun udah ketemu E-nya Tetap dia dikesekusi Berikut-berikutnya 36 kali Jika dia baca Dari kanan ke kiri Dari sini bacanya Berarti 8-nya ditemukan ke 35 Sebanyak 2 kali Itu ya Oke Kita coba Buka latihannya Oke Kita akan coba Menjawab latihan ini Mula-mula Kita ke sini lagi Ini jangan lupa Di save as aja ya Nah Save as Kita anggap aja Ini yang latihan 6 CPP Nah Ambil aja yang ininya Hapus yang lainnya Nah Di sini Kita ada Beberapa karakter Pertama-tama Char DB Sama dengan Berapa aja sih Misalkan A, B, C, D, E, E, F Segala macam Nah DB-nya itu Ada 36 karakter Biasanya kalau char Itu ditambah 1 Jadi dengan 7 Dan ininya Diapet oleh Ke ini Dan dia biasanya itu A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Begitu Nah Ini ada juga Untuk input Karakter yang ini cari Kita pakai In Pilih Kemudian ada juga Perulangan terjadi sebanyak berapa kali Itu saya Bikin dia Berupa counter Counter Sama dengan 0 Awal mulanya Nah Disini baru kita melakukan pengecekan Pengecekannya gimana? Pertama-tama Kita tampilkan Cout Masukkan Apa? Database Database Alphanumeric Misalkan Nah Database Alphanumeric-nya gimana? Nah Database Alphanumeric-nya Diketak aja DB-nya Kita coba ya Bisa nggak sih? Bisa ya? Nah Setelah itu Baru kita Enter Enter sebanyak 2 kali misalkan Nah Kemudian Kita tampilkan Pesan Masukkan Input Karakter lah Saya sudah tingkat lah Biar nggak terlalu lama Input Karakter Baru kemudian Kita kasih C in C in Apa itu? Pilih Nah Jadi nanti Bisa tahu Apa sih karakter yang dipilih Oke Kemudian kita Bikin perulangan For Int I sama dengan 0 Kurang dari I kurang dari 37 I plus plus Nah Yang inilah Kita Lakukan pengecekan Nah Setiap kali pengecekan Itu Counternya Nama-nambah ya Nah Begitu Counternya Nama-nambah Kemudian Dia lakukan pengecekan If If Pilih Sama dengan DB Ke I Maka Catatkan lagi Gini Apa ya Kalau dia sama Karakter 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 Apa misalkan Dia ada Petik itu Kalau gak salah Pakai Gars miring Gini ya Nah Karakter Apa gitu Nah Karakter Apa Ada Petik gandanya Petik ganda ini Berarti Karena dia Pakai petik ganda Ada Gars miringnya Gini Kemudian Karakter Apa 8 ya 8 itu Adalah Pilih Karakter Pilih Karakter Pilih Ada Petik ganda Lagi Baru Kita kasih Dia Spasi Karakter Ke 35 ya Nah 35 itu Berarti Dia Indexnya Indexnya Itu Ditambah 1 Misalkan 0 Jadi 1 2 Jadi 3 Dan Seterusnya Terketika Pada Array Misalkan Ketik koma Nah Kemudian Setelah ini Baru kita kasih Break Ketik koma Kemudian Eksekusi loop Terjadi sebanyak Berapa kali Nah Itu setelah yang For ini selesai Eksekusi 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 Loop Sebanyak Counter 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 Kali Kita coba Jalankan C Out No Operator Oke Chain ini Pakai Lebih dari Lebih dari Jangan lupa Nah Input character Saya input Misalkan E Character Character kelima Pada array Eksekusi Loop Sebanyak 5 kali Oke Ini jangan lupa Dikasih NL ya C Out NL Biar dia ada Enter Nah Kita coba Sekarang Character ke 8 Oh Character 8 Oh Tidak ada Apakah 8 tidak ada Ada Harusnya Kasukan Character Yang ingin Dicari 8 Oke NL Jangan Sini Tapi Disininya Kita garis Miring N Kemudian Jalankan Lagi Nah Character 8 Sebanyak Character 35 Pada array Terjadi Sebanyak 35 Kali Nah Gimana Kalau kita Breaknya Kita hapus Misalkan Kita ketikan Misalkan Saya mau cari C aja Harus Cari ketiga Sebanyak 37 Kali Itu banyak Ya Nah Kenapa 37 Kali Bukan Cari 37 Kali Itu Harus Ada Breaknya Biar Biar Kalau sudah Selesai Baca Dia Selesai Dia Udahan Itu ya E Sebanyak 37 36 36 37 Itu Karena Kita Counter Nya Nggak Kita Hapus Kayaknya Ya Counter Nya Nggak Sebanyak Nggak Kita Hapus Berarti Karena Dia Sudah Selesai Sekali Baca Itu Dia Nambah Lagi Harusnya Oke Berarti Kalau Kita Eksekusi Lagi Kita Ketikkan 8 Berarti Dia 36 Kali Ya 35 Kali Sebanyak Karakter Kaling 5 Sebanyak 36 Kali Bentar Ya Oke Ini Jumlah Karakternya 36 Nah Indexnya Selalu Mulai Dari 0 Berarti 0 Sampai Dengan 35 Berarti Ininya Kurang Dari 36 Yang Benarnya Baru Kemudian Kalau Kita Jalankan 8 Baru Dia Harusnya Sesuai Sama Yang Disini 8 Itu 35 Karena Data Base Jadi Esekusi Loop Terbaji Sebenarnya 36 Pali Oke Kenapa 36 Karena Break Kita Hapus Nah Jadinya Dia Tetap Eksekusi 9 Ini Dibaca Juga Nah Dimana Kalau Kita Misalkan Mau Pembacaannya Dari Kanan Ke Kiri Dari Sini Kesini Bisa Bisa Misalkan Kita Coba Ini Int Int J Sama Dengan 35 Mulai Dari Index Ke 35 Dulu Sampai Dengan Dia Index Ke 0 Kurang Dari Lebih Besar Sama Dengan 0 Kemudian Ininya Min Min Nah Coba Aja Dicoba I Was not Declarated Orea Bukan I Bukan J Tapi I Sama Aja Sih Sebenarnya Pakai J Pakai I Kalau Ini Gak Mau Itu Pakai J Nah Kita Baca Input 8 Input Kita Coba Yang 8 Harusnya Kedua Nah Itu Benar Kedua Kali Satu Dua Sebanyak Karakter Kediga Lima Dari Dari Sini Dibacanya Nanti Nah Seperti Itu Oke Seperti Itu Aja Pertama Enam Kita Terima Kasih